Intro Hai kalau apa-apa kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di sini hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Ada 5 asio yang bakal dapat kejutan besar Di 2023 nanti Kira-kira asio apakah itu Dan apakah kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat ya Tapi sebelum saya mulai videonya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa di klik tombol lonceng Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan upload terus Teman-teman dari jam 10 siang maupun jam 4 sore Baik ramalan sodiak maupun ramalan artis ya Oke saya tunggu teman-teman Yang versi sodiaknya kemarin sudah ada Sekarang versi show-nya ya Dan buat kalian yang penasaran sama diri kalian Pengen diramalkan secara pribadi ke saya Pengen nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki atau kan lagi pede KT sama seorang yang diramalkan Pengen dilihat kecocokannya gimana kok Aku sama dia cocok gak sih? Bakal nikah gak sih? Atau kok perasaan dia ke aku gimana sih? Nah silahkan DM ke saya Datmartelwen ya Yang pengen curhat-curhatan juga Secara personal ke saya Pengen nanyain tentang Perselingkuhan mungkin Rumah tangga yang udah di ujung tanduk Ada perceraian Atau mungkin kalian tuh bimbang Masalah kerjaan, usaha, dan sebagainya Dan kalian pengen curhat Silahkan DM ke saya Datmartelwen Dan jangan lupa di follow juga Instagram-nya Yang gak punya Instagram Bisa WA di 0878-9947-1009 Ada di bawah sini ya Di 0878-9947-1009 Oke saya tunggu buat subscribe Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya 5 Sodiak yang bakal dapet kejutan besar di 2023 ya Gak kerasa ya bentar lagi udah 2023 teman-teman ya Nah bagaimana nih Sodiak Apakah yang bakal dapet kejutan besar Apakah kamu termasuk disini ataukah tidak ya Karena yang versi Sodiaknya Sudah saya bacakan kemarin Sekarang versi Sionya ya Siapa sih yang gak pengen dapet kejutan ya Dikasih rumah sama pasangan gitu ya Misalnya ya Dikasih hadiah spesial gitu ya Dinikahin itu kejutan juga loh teman-teman ya Dilamar itu kejutan juga ya Nah oke saya akan nacer dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama Yang bakal dapet kejutan besar di 2023 Siu apakah itu dan apakah kamu termasuk Ataukah tidak Tanpa berlama-lama langsung aja Jadi kartu yang pertama Siu ini orangnya setia yang saya lihat Dia tuh kalau udah satu Dia tuh gak mau gonta-ganti pasangan ya Dia orangnya perasa Gampang sensitif perasaannya Gampang kasian Gampang gak enakan Gampang sakit hati Mudian gitu ya Orangnya seperti itu Tapi kalau saya lihat dia orangnya baik banget Dia tuh kalau udah kenal sama orang Baik-baik banget Tapi kalau udah disakitin Dia tuh akan ngerasa kecewa luar biasa Sama orang yang pernah menyakitinya Karena perasaannya sensitif Dia orangnya setia Humoris Murah senyum Bisa diandalkan Tapi kadang-kadang Dia juga memiliki ego yang tinggi Kadang-kadang juga keras kepala Seperti itu ya Hanya aja dia tuh orangnya Gampang berbaur sama orang baru Gampang kenal sama orang baru Maksudnya Gampang menyesuaikan diri terhadap lingkungan Gitu ya Kerja juga gampang ketah Gitu ya Gampang menyesuaikan diri Gitu ya Orangnya pandai mencari celah dalam hal usaha Ya Orangnya kreatif dalam hal usaha juga Punya pemikiran-pemikiran Yang kadang-kadang orang lain tuh gak kepikiran Tapi dia tuh kepikiran Gitu ya Secara gambaran saya Atau secara prediksi saya Soal SEO ini tuh bakal dapet kejutan besar di 2023 Kejutan itu macem-macem teman-teman Kalian tuh dilamar juga kejutan Dapet hadiah mobil kejutan Dapet hadiah rumah kejutan gitu ya Banyak faktornya Yang namanya kejutan adalah Suatu hal yang tidak terduga datang sama kamu ya Yang saya lihat ada kartu Yang pertama ini ada SEO Kambing SEO Kambing itu bakal dapet kejutan besar Menurut prediksi saya Ramalan saya di 2023 ya Nah nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua SEO apakah yang bakal dapet kejutan besar Apakah kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat ya Saya acak dulu kartunya Saya ambil kartu yang kedua ya Yang bakal dapet kejutan besar Tanpa berlama-lama Langsung aja SEO ini orangnya cerdik Cerdik ya Berjiwa pemikir Segala sesuatu yang itu dipikirkan gitu ya Kadang-kadang orangnya kurang percaya diri Kalau di keramean Apalagi kalau misalnya ngomong di atas panggung Dia itu kadang-kadang suka grogi gitu ya Dan intinya kalau saya lihat SEO ini tipe karakter orang yang kerja keras Sepantang menyerah Dia orangnya no profile Apa adanya gitu ya Apa adanya tapi sukses Contohnya kayak gitu Nggak kelihatan kayak orang kaya Tapi kaya Contohnya kayak gitu ya Low profile Dia tipe karakter SEO yang memang mudah beradaptasi Terhadap lingkungan ya Gampang menyesuaikan diri Terhadap orang-orang baru juga Dia tipe karakter SEO yang Pandai Cerdas Dan berjiwa petualang Suka mencoba hal baru gitu ya Orangnya cerdik Sedikit Bicara Dan banyak pekerja Nggak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya gitu ya Dan terawangan saya Di 2023 Akan ada kejutan spesial Dari pasangan bisa Dari atasan bisa Dari bos Teman kantor Dari orang tua Keluarga bisa juga Terawangan saya di sini ada SEO tikus SEO tikus akan dapat kejutan istimewa nih Di 2023 Kamu termasuk ya Kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Nanti Tapi sebelum saya lanjutkan ya Sebelum saya lanjutkan Yang saya akan menginfokan Buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya Pengen nanya-nanya tentang kerjaan kalian Jodoh Karir Rezeki Atau kan lagi BDKT Sama seseorang Pengen diramalkan Pengen dibacakan personal Silahkan DM Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Yang pengen curot-curotan ke saya Nggak punya Instagram Punyanya WA Boleh juga WA Di 0878 9947 1009 Saya ulangi lagi ya Di 0878 9947 1009 Saya lanjutkan teman-teman Di kartu yang berikutnya Yang bakal dapet kejutan besar Di 2023 Sio apakah itu? Sio ini orangnya Berjiwa petualang Yang saya lihat Jelas sekali Berjiwa petualang Pantang menyerah Dia tipe karakter orangnya Memang suka kebebasan Nggak suka diatur Nggak suka dikekang Dicemburuin Diprotektifin Paling nggak suka Dia tipe karakter yang sangat Berjiwa petualang Orangnya keras kepala Iya keras kepala Egonya tinggi gitu ya Dia orangnya juga sama Sedikit bicara Banyak bekerja Orangnya mandiri Nggak mau ngerepotin orang lain Kalau misal Udah punya kerjaan sendiri Sebisa mungkin dia itu Membantu orang lain Bukan dia itu Merepotkan gitu ya Suka Kesana kesini Ngerepotin Nggak gitu Dia tipe karakter yang mandiri banget Bertanggung jawab Orangnya seperti itu ya Gengsian Kadang-kadang gengsian Tapi orangnya Pekerja keras banget sih Dia itu paling matang Menyerah Dan sangat-sangat ambisius Dalam menggapai mimpinya Terawangan saya 2023 Banyak kejutan-kejutan yang datang sama kamu Berupa keuangan Berupa asmara Berupa hal-hal baru yang mungkin datang sama kamu Diberikan kejutan sama pasangan Juga bisa Terawangan saya yang bakal dapet kejutan spesial disini Ada Sio Kuda Kamu termasuk juga Jelas sekali ya Ada simbolnya Sio Kuda termasuk Bakal dapet kejutan istimewa Di 2023 Nah kejutan apakah itu Dilihat sendiri nantinya Dan nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Sio apakah yang bakal dapet kejutan spesial di 2023 Tanpa berlama-lama langsung aja Di kartu yang berikutnya Sio ini orangnya Sangat-sangat pekerja keras Orangnya bertanggung jawab Dia juga low profile Sedikit bicara Banyak pekerja Gak suka ngerepotin orang lain Dia tuh termasuk Sio kalau misal Udah marah Dia tuh lebih Ngempet gitu Jarang diungkapin Tapi ngempet di dalam hati Tapi sekalinya Meledak-ledak Wah dia tuh bisa Ngerasa kapok gitu Sama orang yang pernah menyakitinya Gitu ya Dia orangnya pendiam soalnya Cool Misterius Gak banyak ngomong Gitu ya Kalau deket sama lawan jenis Juga dia cenderung cool Intinya seperti itu Tapi dia orangnya Sangat-sangat setia Teman-teman Bisa diandalkan Dalam hal pekerjaan Penyayang keluarga Setia Dia orangnya jujur Dan tidak mau mengkhianati Atasannya Kalau kerja Dia tuh jujur Gak mau korupsi Contohnya kayak gitu ya Sio ini tipe karakter yang Sangat-sangat pekerja keras Jelas sekali ya Pekerja keras Mantang menyerah Relah berkorban Sangat penyayang keluarga Dan gambaran saya Bakal dapet kejutan istimewa Di 2023 Terawangan saya Disini ada Sio Kerbau Sio Kerbau Kamu juga termasuk Bakal dapet kejutan istimewa nih Buat kalian Sio Kerbau Siap-siap Ada kejutan baik Buat kamu ya Kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Tanpa berlama-lama Langsung aja Saya mau ambil kartu yang berikutnya ya Sio ini tipe karakter Sio yang Keras kepala Berkarisma Ya Gengsian juga Gengsian Berkarisma Keras kepala Pantang menyerah Rela berkorban juga Iya Orangnya tipe karakter yang Kalau udah A Dia A Kalau udah B Dia B Dia juga sama Orangnya itu sukanya ngatur Gak mau diatur Orangnya berjiwa pemimpin banget Dia pokoknya ya Sukanya ngatur Ngatur Apapun lah gitu ya Dalam rumah tangga Dalam pekerjaannya Ngatur Tapi kalau dianya diatur Dia gak mau Dia akan berontak Seperti itu ya Dan dia tipe karakter Sio yang memang Sangat-sangat bertanggung jawab Dan sangat-sangat Berprestasi di bidangnya Orangnya cuek apa adanya Ya Secara penampilan juga dia Cuek apa adanya gitu ya Tapi dia itu Tipe karakter yang cool ya Bisa membuat penasaran orang lain Bisa membuat Hefan Ya maksudnya Bisa membuat bercanda gitu Humoris Menyenangkan gitu ya Dan gambaran saya Bakal ada kejutan spesial Yang datang sama kamu Di 2023 Bisa juga kamu dikasih rumah Dinikahin Dilamar Dikasih hadiah yang kamu suka Dikasih duit Bisa juga kejutan macam-macam Bentuknya Yang saya lihat disini ada Sio Naga Kamu termasuk juga Sio Naga Bakal dapet kejutan spesial Di 2023 Ya Nah itulah tadi teman-teman ya Ada 5 Sio Yang bakal dapet kejutan spesial Disini ya Please jangan di spoiler Jangan dibocorin di komen ya Karena kalau kalian Bocorin di komen Sama saja Membuat orang lain Jadi gak nonton ya Oke Buat kalian yang penasaran Nama diri kalian juga Belum puas Pengen konsultasi Beribadi ke saya Pengen curhat-curhatan langsung Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki rumah tangga Silahkan DM ke saya Dan yang gak punya Instagram Boleh wa di 0878-9947-1009 Sukses buat kalian semuanya Semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian himpikan Nama saya Marcel Wain Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya